Hai baik bertemu kembali dengan teknisi abal-abal dari khas Indoembro disini saya akan membahas masalah servo atau driver servo Panasonic dengan kondisi error 14 ya error 14 disini kita akan lihat permasalahan-permasalahannya coba kalian juga bisa lihat di bagian relay-relay ini untuk break atau pengreman ya silahkan dicek dibuka jangan sampai ada permasalahan selanjutnya kalau bisa coba kalian sedikit di goyang biasanya terlalu ada kerapatan atau mungkin sudah kotor dan cek juga di bagian resistor-resistor ini kita lihat error 14 yang muncul saya coba periksa Hai permasalahan ah dari pelanggan Hai ini kadang-kadang ya ini kadang-kadang keluar error 14 tapi di satu waktu normal ya satu jam 2 jam bekerja coba kita lihat di sini di sini ada optocoupler ya optocoupler untuk pemicu error ada satu dan dua itu tersambung ke resistor dan satu lagi untuk error tiga fase listrik tiga fase ya Hai Oke kita akan coba fokus ke sini dan saya akan coba untuk menghilangkan pemicu error 14 dulu Hai dengan catatan Hai ini hanya untuk menghilangkan pemicu error 14 jadi kalau permasalahannya sekarang servo ini kadang-kadang berfungsi normal atau as waktu-waktu keluar error 14 kalian bisa coba cara cara ini tapi ini bukan memperbaiki eh inti permasalahan dari error 14 itu sendiri Hai jadi ini hanya untuk sementara Hai dan sebenarnya ah cara ini cukup beresiko karena jikalau sekarang ah umpamanya ada shot di output bagian ah Hai kabel menuju ke dinamo Hai sistem tidak akan memberi tahu bahwa ada Hai permasalahan Hai sebelumnya cek juga untuk di parameter setting Hai sesuaikan dengan standarnya oke kita akan coba kita matikan dulu Hai dan saya akan coba untuk eh cek dan juga cabut di bagian optocoupler Hai sebagai pemicu error 14 dan saya juga akan cek di bagian relay Hai di bagian resistor Hai jika kira-kira aman Hai saya akan coba untuk ah membuang dulu error Hai apa micu error 14 hai hai oke kita coba Hai nah sekarang sudah bagus hai 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 kenapa bisa bagus Hai baik bisa bagus Hai cara Hai di bagian pemicu error 14 hai 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 sudah Đar Hai kita lihat dulu parameternya kita sesuaikan hai 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 barusan saya cabut untuk optocoupler pemicu error 14 yang sebelah sini saya angkat ya ini optocouplernya dan satu lagi saya gabungkan untuk bagian output dari optocoupler coba lihat baik-baik kaki 3, kaki 4 untuk optocoupler di bagian output saya satukan dengan solder anortino dan untuk optocoupler kontrol error 14 saya angkat, saya cabut ini ada 2 yang mengacu ke resistor ya akhirnya error 14 bisa hilang bisa dilihat ini agak kesulitan ini saya angkat dua-duanya dan satu lagi saya hubungkan dengan T0 di bagian output ini untuk kontrol 3 pase listrik jika listriknya mati 1 pase dia juga akan error optocoupler ini bisa dibuang juga diangkat atau disimpan sementara untuk perbaikan lebih lanjut jika ingin mencoba diperbaiki dari mana permasalahannya atau dicari ini bisa saya coba kontakan kita matikan dulu kita masukkan lagi kita cek errornya hilang error 14 dan saya coba koneksikan titik kaki yang resist apa yang optocouplernya tadi saya cabut coba saya koneksikan keluar error 14 makanya untuk optocoupler pemicu dari resistor saya angkat dulu untuk sementara dan ini bisa memperbaiki untuk sementara jika ingin memastikan masalah pastinya kalian bisa cek resistornya atau ganti resistornya atau ganti juga optocouplernya dengan catatan jika permasalahan ini timbul kadang-kadang tetapi jika modul MOSFETnya memang rusak atau SOP cara ini tidak bisa digunakan jadi hati-hati dan perimbangkan matang-matang ini saya angkat dan saya cabut baik kita sekarang akan tes hasilnya seperti apa menggunakan jog di internal server drive baik kita pilih jog tanggu oke jog tekan panah ke atas lama sampai titik-titiknya berjalan oke serpon kita tekan panah ke atas oke berfungsi normal baik semua berfungsi secara baik dan sesuai dengan harapan dengan catatan jangan lupa cara tadi digunakan jika kadang-kadang terjadi error 14 lebih baiknya setelah ini diperiksa resusat modulnya dan koneksi-koneksi dari servo drive ke motor servo selanjutnya silakan untuk sesuaikan parameter setting jika kalian tidak punya catatannya silakan download di deskripsi video di bawah dan bisa dibuka dengan cara melihat password file-nya di tab komunitas khusus jadi ini file gratis bagi yang sudah bergabung di channel khas Indoemro silakan klik join dan pilih minimal level 2 kalian bisa ambil file-file di deskripsi video dan password-nya bisa dilihat otomatis bagi yang sudah bergabung di minimal level 2 dan level 3 baik rekan-rekan terima kasih salam khas Indoemro salam teknisi abal-abal mari kita belajar lanjut terus agar tidak khawatir jika kita sebagai pemilik mesin bordir untuk memahami teknik dasar perbaikan selamat menikmati Terima kasih.